Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku kurikulum merdeka edisi 2022 Kita akan membahas bab 1 pecahan dan desimal pada bagian uji kompetensi di halaman 42 sampai dengan 43 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IGnya juga di at onlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas bagian uji kompetensi Nah disini nomor 1, Pak Arman dan keluarganya berangkat dari Jakarta menuju Surabaya dan menempuh jarak 630 km Setelah menempuh 2 per 5 perjalanan, mereka beristirahat Berapa kilometer perjalanan yang sudah ditempuh Pak Arman sekeluarga? Nah disini nomor 1 Nomor 1 artinya Kita mau menghitung jarak ya Nah ini adik-adik karena ini adalah soal cerita Biasanya kita menggunakan diketahui ya Diketahuinya apa dulu Berarti jarak Ya jaraknya adalah 630 km Kemudian Istirahat Ya istirahatnya itu di 2 per 5 perjalanan Kemudian Pertanyaannya ditanya Berapa Kilometer Jarak Yang sudah Ditempuh Oleh Pak Arman Nah sekarang kita jawab Oke kita jawab Berarti disini Untuk jaraknya adalah 2 per 5 Ya ini 2 per 5 Kita kalikan dengan jarak seluruhnya Yaitu 630 Ya Nah ini berarti Cara menghitung Perkalian seperti ini Jadi Kita kalikan 2 dengan 630 630 dikali 2 1260 Lalu kita bagi dengan 5 Per 5 Sama dengan 252 km Nah untuk soal cerita Nah untuk soal cerita juga Di bawahnya biasanya kita tuliskan Penjelasan Jadi Jarak Jarak Yang Sudah ditempuh Pak Arman Adalah 252 km Ya Nomor 2 Dini mendapat pesanan 100 porsi nasi kotak Kemudian Dini sudah menyelesaikan 3 per 4 bagian Berapa porsi nasi kotak Ya kita Disini nomor 2 Diketahuinya Itu Pesanannya 100 porsi Kemudian Yang selesai 3 per 4 bagian Ditanya Porsi Nasi kotak Yang Sudah selesai Jawab Berarti 3 per 4 Dikali dengan porsinya ada 100 Sama dengan 300 Bagi 4 Yaitu 75 porsi Jadi Porsi Nasi kotak Yang sudah selesai Adalah 75 Porsi Sekarang Kita ke Nomor 3 Dalam Sehari Keluarga Dias Mengonsumsi 2 per 3 Kilogram Beras Dias Baru saja Membeli 50 Kilogram Beras Dalam Berapa Hari Dias Dan Keluarganya Mengonsumsi Beras Tersebut Jadi Habis Dalam Berapa Hari Nomor 3 Diketahui Satu hari Sama dengan 2 per 3 Kilogram Terus Berasnya ada 50 Kilogram Ditanya Dalam Berapa hari Dias Mengonsumsi Beras Tersebut Jawab Berarti Disini kan Ada 50 Kilogram Nah Ini kita Pembagian Dibagi Dengan 2 per 3 Karena Kita Menghitung Dari 50 Itu Bisa Untuk Berapa Hari Nah Untuk Pembagian Ingat Ini Pembagian Itu Nanti kita Akan Ubah Menjadi Perkalian Lalu Ini Ditukar Posisinya Pembilang Jadi Penyebut Penyebut Jadi Pembilang Jadinya Dikali 3 Per 2 50 Dikali 3 150 Dibagi 2 Sama Dengan 75 Hari Jadi Dias Mengonsumsi Beras Tersebut Selama 75 Hari Oke Kemudian Sekarang Nomor 4 Raninya Memiliki 5 Per 8 Potong Kue Kue Tersebut Kemudian Diletakkan Pada Sebuah Kotak Dan Memenuhi 4 Kotak Kue Berapa Bagian Potongan Oke Kita Tulis Dulu Diketahuinya Nomor 4 Kuenya Ada 5 Per 8 Kotak 4 Ya 4 Kotak Kemudian Berarti Yang ditanya Adalah Kue Dalam Setiap Kotak Jawab Berarti Kita menghitung 5 Per 8 Kita Mau dibagi Dalam 4 kotak Ya Jadi Pembagian Bagi 4 Nah Sekarang 5 Per 8 Pembagianya Adalah 4 4 Itu Aslinya Adalah 4 Per 1 Adik Adik Jadi Kalau Kita Balikin Jadinya Jadi Dikalikan 1 Per 4 Ya Terus Disini Berarti 5 Per 8 Kali 4 32 Jadi 5 Per 32 Potong Kue Ya Jadi Kue Dalam Setiap Kotak Adalah 5 Per 32 Potong Lalu Sekarang Kita Ke Nomor 5 Pak Mada Mengecat Dinding Kelasnya Untuk Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pada Hari Ini Pak Mada Sudah Berhasil Mengecat 5 4 Per 5 Meter Per Segi Jika Dinyatakan Dalam Bentuk Desimal Berapa Luas Dinding Yang Telah Dicat Oleh Pak Mada Nah Disini Berarti Nomor 5 Itu Diketahuinya Adalah Dinding Yang Udah Dicat Ya Karina Terus Dicat Aja 5 4 Per 5 Meter Per Segi Terus Nah Nah Kita Mau Ditanyanya Itu Ubah Menjadi Desimal Ya Desimal Nah Kita Ubah Dulu 5 4 Per 5 Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Caranya Kita Kalikan Dengan Ini Bilangan Astinya Kita Kalikan Dengan Penyebut 5 Kali 5 25 25 Tambah 4 29 Jadinya 29 Per 5 Nah Gimana Caranya Supaya Ini Penyebutnya Menjadi 10 Menjadi 100 Karena Ini Kita Mau Desimal 100 Berarti Ini Kita Kalikan 20 Jadi 29 Kali 20 Itu 580 Ya Ini 100 Sama Dengan 5 80 Meter Per Segi Ya Oke Pembelajaran Kita Sudah Selesai Dik Semoga Pembelajaran Kita Kali Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Klik Lompok Like Dan Share Juga Dan Boleh Juga Di Subscribe Channel Karina Yang Lain Untuk Belajar Bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan Follow IG Nya Juga Di At Online Class 101.id Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Mohon Dimaafkan Apabila Ada Kesalahan Dalam Perkataan Maupun Dalam Materi Yang Diberikan Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Tidak Tidak Pembelajaran Tidak Fertil 快 Butt